Kemarin setelah Mahkamah Agung semuanya udah setuju, pemain utamanya itu Donny, udah gitu ada Kiki Narendra juga yang main, ada Mbak Voni juga, dan lain-lainnya. Akhirnya kita bertemu di saat reading. Menurut gue disini lu udah cukup capek untuk jadi emosional. Karena lu udah nangis di kuburan, lu udah terus disedih selama 2 hari itu. Ini tuh lu udah 6, udah bukan sakit lagi tapi mati rasa. Iya, disini lu udah mati rasa. Jadi mungkin waktu lu ngomong bisa egois banget itu udah kayak completely different person. Bukan lagi Dimas yang empati, bukan lagi Dimas yang baik, yang mikir yang mana putih mana hitam. Tapi lebih kayak, apa namanya ya, kosong aja gitu. Kalau aja saya terima uang itu, mungkin ibu bisa segera dioperasi. Oris tuh melihat inti dari percakapan, sangat memahami soal karakternya gitu. Dan berusaha memahami, berusaha kenal dengan gue yang menjalankan karakter ini gitu. Pada saat reading, saya sudah mempersiapkan beberapa opsi-opsi yang bisa diberi sama Mas Oris. Dan dia sangat terbuka sekali dengan masukan-masukan dari pemain. Itu yang saya sangat sukai dari sekadar. Jadi nggak otoriter gitu. Jadi nggak yang nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Tapi gimana? Nanya gitu. Gimana tanggapan saya, tanggapan Doni gitu ya. Kan kita statusin. Kita-kita ngeliat interaksi antara Dimas dan juga Baron, Dimas dan juga ibunya. Itu nggak tau ya, kayak ajaib aja sih. Bener-bener kayak apa namanya, kemistrinya tuh langsung dapet. Jadi waktu reading tuh excited banget ngeliat karakter mereka muncul. Dan mereka memberikan kepada gue apa yang gue nggak visualisasikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!